Mudah-mudahan sih kita nanti bisa ketemu di sana Untungnya sekarang enak sekali saya minta izin itu yang punya Silahkan mas, silahkan Tapi nanti ditutup lagi Jadi benar-benar dibantu Dibantu sama yang punya tanah sini Termasuk ini, tanah ini kan saya pinjam di tanahnya warga juga Saya bilang saya nanti akan butuh tanahnya Buat lingkungannya Tapi saya harus nempatin dulu Ya ada apa-apa dipakai dulu Ya mudah-mudahan taluk sama Mas Tuhan nanti ketemu Jadi satu kesatuan yang butuh ya Semoga mas Soalnya apa ya Ibaratnya itu Ini kan tempat suci Tempat suci itu dulu benar-benar dijaga Dan masyarakat sini juga Semuanya terbuka Tempat suci ini Tempat-tempatnya itu ada Saya lihat di Di Bali itu Tanah Bali kan gitu Jadi tempat-tempatnya itu ada Tapi levelnya nanti tergantung level yang dikuatkan Bahwa itu Artinya menyesuaikan yang utama kan sangat Jadi kalaupun nanti harus ada naik Nah kan naiknya paling yang di Baratnya itu Kalaupun mau naik lagi nanti diatur Bagaimana bagusnya tuh Pengaturan beratnya Tapi kayaknya Kalau mau mending melihat ini Ini bisa dia menjadi lebih rendah Sisi yang selatan Agak tinggi sedikit Karena kemarinnya kita gak punya data Lengkapnya Sekarang potensinya sudah disini Berarti ini menjadi lebih rendah Level tanahnya Dibanding yang Padahal yang sini Kalau lebih rendah Banjir Nah Mas Kolis harus bikinkan titik air yang kumpul Untuk dibuat Dan tidak masuk lagi Dan tidak masuk lagi Berarti talut ini mungkin akhirnya disemai Atau dibikinkan yudit atau apalah Biar gak masuknya Gak kesini lagi Oh maksudnya Biarnya yang ini gak masuk kesitu Tak kira yang aliran itu Biar gak masuk lagi Nah kalau aliran yang lain Masuk kesini malah gak apa-apa Berarti kan airnya Disini jadi buah Jadi air ngalir kesini Semua kasih titik Tinggal ini Ngalirkan ke selokannya Pagar pembatas Yang mungkin berada disini Atau berada di baratnya lagi Kalau ternyata berada di baratnya lagi Berarti kan Struktur ini pun Masih menjadi satu-satu dengan injurnya Tapi kalau ternyata nanti Di dekat candi kita ketemu Semacam pagar ya Berarti dia mungkin Di halaman yang berbeda Nah itu yang masih Saya kejar dulu yang Struktur ini Saya juga kejar Bagarnya mungkin ada disini Karena tanah ini kan Urukan semua Kiri kanan ini urukan kolam ikan Oh hancurnya Termasuk itu Itu kan bekas kolam ikan Dikeruk Ini kan nampak kayak pasir itu Mas Sama bego ya Sama bego Kalau manual sih Kalau manual kan makin Mungkin kena pancur Kalau ini sama bego Ini juga kolam ikan Terus disitu lagi ada kolam Ada empat disini Di sini ada tiga kolam ikan Yang gak tergali Cuma ini Cuma dua kotak ini Sampai ke timur itu Ini sudah hancur lempur Ini sudah Makanya batu kumbungan Iya banyak batu kumbung Itu dulu batu kumbung Buat batasnya kolam itu Iya batasnya kolam Iya batasnya kolam Sembanyak kan saya lihat Di channel Kok penasaran Talutnya Masih belum Itu bukan Nah Bukanku bedo Apa ini Pasti oke juga Masih tidak Seminggu terakhir ini Kemudian ada apa aja Kita itu Minggu pertama kemarin Menemukan struktur Menemukan struktur Dua struktur awalnya Ada orientasi utara selatan Terus ada struktur Orientasi ke barat Ini temuan awal Lalu minggu kedua Kita lanjutkan Struktur yang ada Di sisi Barat laut Dari situs ini Kita Ternyata Mengacu kepada Satu titik temu Yaitu Di Pas Di bagian tengah Dari lahan Ini ternyata Ada sudutan Jadi awalnya kita Apa namanya Kita berasumsi Ini adalah Gapura Tapi ternyata Bukan Gapura Nah ini Terus Yang menarik adalah Ada temuan struktur Di sisi selatannya Yaitu orientasi ke barat Sehingga Membentuk Pola pagar Di sisi Barat laut ini Di sudut barat laut ini Semacam Membentuk pagar Sisi selatan Dan sisi timur Yang bertemu Di satu sudut Yaitu sudut Tenggara Tapi kita belum tahu Apakah Kita menemukan Rangkaian Dari struktur ini Untuk itu BPJB Jawa Timur Menindak lanjutinya Dengan Mencoba Untuk Mencari Tiga sudut yang lain Nah sementara ini Kita masih Usahakan Untuk Pembukaan Test speed Asumsi kita Nanti Ketemu Empat sudut itu Ada dua sudut Yang kita Perkirakan Di lapangan Sepak bola Desa Kelinterjo Dan ada Satu sudut lagi Sudut timur laut Yang sudah ada Di area Persawahan Atau tanah Milik Perorangan Kita kejar Di minggu Ketiga nanti Karena minggu Kedua sudah Terakhir Hal ini Dan Sepertinya Kita belum Bisa menemukan Keempat sudut itu Mudah-mudahan Di minggu ketiga Kita ketemu Tiga sudut yang lain Nah baru setelah Kita ketemu Pola Struktur Pagar Maupun sudut ini Terlihat secara Keseluruhan Kita baru bisa Berinterpretasi Apakah dia merupakan Bilik Tersendiri Atau Dia merupakan Halaman Tersendiri Atau Dia menjadi Komponen Sait terhadap Candi utamanya Jadi masih Berada dalam Halaman utama Tapi terdapat Bilik Tersendiri Nah ini kita belum tahu Kita harus pastikan dulu Pola struktur Yang kita dapat Sekarang Sekaligus Kita juga Masih mengejar Di antara Temuan struktur Sekarang Dengan Struktur Candi Yang berada Di timurnya Apakah ada Pagar lagi Nah ini masih Kita coba Cek Di Sisi Timur Dari Galian yang Sekarang Seandainya Nanti kita Menemukan Struktur Yang melintang Utara Selatan Mendekati Candi Induk Kemungkinan Besar Maka Pagar halaman Itu akan Kita dapatkan Tapi kita Masih Sampai sekarang Belum Belum Ketemu Ketemu itu Oke temuan lepas Terus kita Terus kita Masih Belum Terlalu Beragam Ya Jadi baru Satu komponen Dari Bangunan Beratap Karena kita Menemukan Fragmen Genteng Genteng Datar Terus Juga Kita Menemukan Ukel Yaitu Salah Satu Bagian Dari Hubungan Dan Ada Temuan Koin Tapi Dia teraduk Dalam Urukan Yang sudah Kita Lakukan Pada Tahun 2020 Jadi ini Masih Sebenarnya Masih Temuan Yang Belum Kontekstual Sebenarnya Masih kita Kejar dulu Lalu ada Temuan Keramik Dan Jumlahnya Sangat sedikit Nah ini Keramiknya Juga kita Belum Bisa Pastikan Apakah Dia Berkonteks Dengan Situs Ini Atau Dia Memang Transformasi Saja Artinya Bawaan Dari Dari Sekitar Sini Tercecer Ataupun Memang Hanya Sekedar Tempat Bermain Atau Segala Macam Ini Masih Kita Dalami Nah Sebenarnya Yang Menarik Adalah Temuan Lapisan Tanah Yang Kita Temukan Di Kotak Tespit Di Bagian Tengah Itu Mengarah Pada Sedimen Pasir Dan Sedikit Koral Nah Tapi Arahnya Masih Belum Bisa Kita Lihat Selecara Berkelanjutan Apakah Dia Memanjang Dalam Lapisan Itu Sampai Ketemu Dengan Struktur Candi Nanti Atau Dia Hanya Spot Saja Nah Ini Masih Kita Cek Kalau Dia Memang Levelnya Itu Secara Layer Sampai Ke Candi Dapat Dimungkinkan Mungkin Itu Adalah Tanah Atau Halaman Tapi Kita Belum Menemukan Kelanjutan Itu Jadi Kita Cek Dulu Sampai Nanti Ketemu Di Struktur Bangunan Candinya Yang Galian Galian Baru Di Lapangan Kita Belum Justifikasi Lantai Ataupun Bagian Tapi Dugaan Kita Masih Itu Merupakan Bagian Dari Struktur Yang Kita Duga Bilik Sekarang Yaitu Yang Berada Struktur Yang Berorientasi Ke Barat Tapi Apakah Dia Menyudut Nanti Sama Persis Dengan Yang Di Tenggara Artinya Sama Dengan Yang Sudut Yang Dekat Saya Ini Itu Masih Belum Bisa Kita Pastikan Karena Kita Ketemu Sudutnya Itu Persis Juga Di Sudut Kotak Galian Jadi Sangat Sedikit Dimensi Yang Bisa Terlihat Artinya Ketika Minggu Ketiga Nanti Kita Lanjutkan Kita Coba Buka Lebih Lebar Kotak Bisa Saja Itu Menjadi Satu Kesatuan Dengan Bangunan Yang Sekarang Struktur Yang Sekarang Atau Dia Menjadi Struktur Atau Bangunan Tersendiri Lagi Itu Nanti Minggu Ketiga Coba Kita Pastikan Dengan Kotak Tespik Yang Ada Di Lapangan Itu On Topic Sekarang Tari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton